Intro Banjir bandang yang melanda 5 desa di wilayah kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aja Tenggara pada selasa malam 1 November 2022 mengakibatkan 2 warga meninggal dunia yakni Saline 60 tahun dan Indah 14 tahun kedua korban tersebut sempat dinyatakan hilang 2 korban merupakan ibu dan anak tercatat sebagai warga rambung jaya kecamatan Darul Hasanah keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Rabu 2 November 2022 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat berjarak 3 km dari lokasi rumah korban akibat banjir bandang 9 kecamatan di Aja Tenggara terkena dampaknya dan 32 desa dari jumlah kecamatan tersebut ikut terdampak juga sehingga 119 rumah warga dinyatakan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan daerah yang terparah yaitu kecamatan Darul Hasanah sehingga 636 jiwa dari 180 kakak harus mengungsi banjir bandang yang melanda wilayah kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aja Tenggara juga mengakibatkan jembatan penghubung antar desa daerah tersebut putus total ada pun titik jembatan yang terputus yakni jembatan Tanjung, jembatan Ramung Jaya, dan jembatan Lawi Pinis 3 desa di kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aja Tenggara terisolir akibat banjir bandang melanda daerah tersebut pasalnya akses jalan sepanjang 20 meter putus total ada pun 3 desa yang terisolir di kecamatan Darul Hasanah yaitu Lawi Pinis, Mamur Jaya, dan Seri Muda bahkan saat ini pemerintah daerah terus melakukan upaya perbaikan agar akses transportasi bisa dilalui kembali pejabat atau PJ Bupati Aja Tenggara Sakir menurunkan alat berat eskapator untuk menormalisasikan sekaligus memperkuat tanggul sungai yang jebol akibat banjir guna melakukan langkah-langkah percepatan dalam penanganan akibat banjir kemudian pada hari Kamis 3 November 2022 Kepala Pelaksana Badan Penanggulang Bencana atau BPBA meninjau langsung banjir bandang di kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aja Tenggara kunjungan Kepala Pelaksana BPBA Dr. Liriyah disambut pejabat PJ Bupati Aja Tenggara Dr. Randa Sakir dan beberapa unsur program pindah Aja Tenggara serta jumlah OPDIP atau perangkat daerah rombongan langsung meninjau lokasi banjir Galaksa BPBA menyerahkan bantuan masa panik berupa sembaku senilai 200 juta rupiah kepada korban banjir secara simbol nilis diterima oleh PJ Bupati Aja Tenggara Sakir dan bantuan transisi untuk rumah-rumah yang rusak diberikan dalam bentuk barang juga senilai 200 juta rupiah kemudian pada hari Jumat 4 November 2022 pejabat atau PJ Bupati Aja Tenggara Sakir didampingi Sekdakab Aja Tenggara Muhammad Ridwan Besar Tamu Sepidah dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD mengunjungi korban banjir dalam rangka menyalurkan bantuan masa panik kepada korban banjir bandang di desa Terai Solir hadir pada kesempatan itu juga anggota DPR RI Haji Muhammad Salim Pahri dan Ketua DPRK Aja Tenggara Deni Pebrien Roja setibanya di lokasi rombongan mendengarkan laporan yang disampaikan oleh Camat dan tokoh masyarakat terkait permasalahan yang dialami warga pasca banjir Camat Darul Hasanah Hayadun didampingi tokoh masyarakat dari tiga desa yaitu Desa Makmur Jaya, Lawi Pinis, dan Seri Muda menyampaikan beberapa hal keluhan warga diantaranya warga sangat membutuhkan bantuan sembako dan perbaikan jembatan yang putus total Menanggapi laporan yang disampaikan oleh Camat Darul Hasanah PJ Upati Aja Tenggara, Sakir mengatakan beberapa hal yang disampaikan itu menjadi perhatian kami bersama ungkapnya Pemerintah Aja Tenggara akan terus memberikan dukungan bantuan baik dalam masa panik maupun setelah 14 hari ke depan pasca masa panik Terkait tentang sembako, Sakir mengatakan dalam masa panik selama 14 hari pihaknya akan terus berkoordinasi tidak hanya dengan jajaran OPD tetapi juga pemerintah provinsi maupun pusat lebih lanjut pihaknya akan terus memohon dukungan dan bantuan Demikian juga dengan pasca 14 hari setelah masa panik tentu akan ada kajian apakah di desa ini masih cocok atau layak dihuni nanti ada satu tim yang akan merekomendasikan dan kita akan mencari solusi yang terbaik untuk bapak ibu dan untuk jembatan yang putus memang butuh bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat mengingat pemerintah daerah tidak mampu untuk mengatasi ini semua ucapnya beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah daerah diantaranya normalisasi sungai di beberapa titik dan ini juga butuh dukungan dari masyarakat dengan berharap tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai terkait dengan imbuhan-imbuhan yang disampaikan kami berharap masyarakat untuk mengantisipasi dan menjauhkan diri dari tempat-tempat yang berpotensi bencana misalnya di dekat sungai dan termasuk menjaga anak-anak jangan sampai dilepas dengan kondisi seperti ini imbuhnya lebih lanjut sakir mengatakan karena ada beberapa tempat yang kami lihat bersama anak-anak bermain di sungai mereka tidak tahu kalau air bisa datang dengan tiba-tiba ucapnya selain menjaga diri juga menjaga keluarga khususnya anak-anak ucapnya di akhir penyampaian Pejumpati Aja Tenggara mengatakan kami dari musbida memberikan bantuan masa panik dan ini akan terus berlanjut baik dari OPD, para samat dan lainnya bukannya usai memberikan bantuan secara simbolis kepada warga Pejumpati Aja Tenggara bersama dengan musbida menjauh langsung ke batang yang cukup total akibat banjir basah hari kabupaten Aja Tenggara provinsi Aceh agar ranyu saipullah melaporkan terima kasih telah menonton